Masih dari dunia kriminal saudara seorang wanita, 39 tahun warga Sleman ditangkap polisi karena menyekap perempuan lain karena tidak lunasi hutang. Ya, wanita residivis ini menyekap korban dan memperlakukan layaknya budak karena tidak mampu melunasi hutang 2 juta menjadi 28 juta rupiah dengan modus kooperasi. Satres krim Polresta Sleman menangkap H, perempuan 39 tahun warga Kapanewon Sleman. Residivis dalam kasus perdagangan orang tersebut kembali ditangkap karena melakukan penyekapan terhadap perempuan berinisial IY. Pemicunya karena korban tidak mampu melunasi hutang 2 juta rupiah dan telah berbunga menjadi 28 juta rupiah dalam waktu 11 bulan. Modusnya dengan membuat kooperasi fiktif. Korban kemudian dijemput paksa oleh 3 orang suruhan pelaku lalu disekap di rumah pelaku. Korban tidak boleh pulang sebelum bisa melunasi seluruh hutang berikut bunganya. Korban itu ada di sebuah kamar, kita perempuan itu posisinya korban sedang di sebuah kamar dan berdiam diri. Setelah kita amankan, korban bercerita bahwa ini adalah rangkaian sebelumnya pada Desember 2022, korban pernah meninjam uang kepada pelaku sebesar 2 juta rupiah. Namun, menurut keteranganan korban, korban telah melakukan pencilan sebanyak 1 juta rupiah. Namun, pada November 2023, itu tepat 11 bulan, korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta. Sehingga korban kaget ini kok bisa sebanyak itu sedangkan dia sudah bayar 1 juta 7 ratus. Selain korban IE, polisi juga menemukan 3 wanita lain di rumah pelaku yang diperlakukan layaknya buddha karena dipekerjakan tanpa dibayar. Tri Hartanto, TVR Yogyakarta, melaporkan.